Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih mengungkap sikap Yosef terhadap Amalia Mustikaratu. Menurut Mimin, Yosef seringkali lebih mengutamakan Amel daripada dirinya. Tersangka pembunuhan Tuti dan Amel itu tak akan mendengarkan apa ucapan Mimin jika soal putri bungsunya. Sebagai istri muda, tentunya ada perasaan jengkel yang dialami oleh Mimin. Pada rekonstruksi kasus Subang, peran Mimin yakni menyiram kedua korban Tuti dan Amel. Pada foto rekonstruksi, terlihat jasad ibu dan anak itu dibaringkan di lantai. Terlihat kedua korban dibawa ke depan kamar mandi dan disiram air oleh tersangka Yeha dan tersangka MM, kata Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo. Di foto itu juga tampak Yosef sedang menyiram air ke bagian kepala korban Amalia Mustikaratu sebanyak satu kali. Sementara Mimin terlihat berdiri di bagian dalam kamar mandi. Di dekat kakinya, tergeletak kedua jenazah Tuti dan Amel. Tak mengakui hal itu, Mimin pun mengurai perlakuan Yosef selama ini pada putrinya, Amel. Menurut ibu dua anak itu, Yosef selama ini sangat menomersatukan Amel. Mimin mengatakan, selama ini ia selalu mengalah untuk kedua anaknya, Yoris dan Amel. Apalagi Amel, namanya anak perempuan sholeha penurut, kata Mimin dikutip dari Youtube luruskan, Sabtu, 9 Desember 2023. Diakui Mimin, Yosef juga sangat sayang dan selalu menurut Yoris, putra sulungnya. Namun Yosef memang paling sayang pada putri bungsunya itu. Nomor satu Amel, dia emaha kalau masalah Amel ibu ditinggalin, kata dia. Bahkan Yosef tak akan mendengar apapun yang disampaikan Mimin jika sudah menyangkut Amalia Mustika Ratu. Gak peduli ibu ngomong apa dia udah kabur-murusin Amel, ungkapnya. Saat Covid-19, kata Mimin, Amel sempat dua kali tertular. Yosef pun setiap hari memenuhi kebutuhan sang anak. Pagi-pagi dari sini masih gelap juga udah berangkat, katanya belum ada bubur, belum ada air kelapa, kata dia lagi. Tak hanya ke Amel, Yosef juga bahkan tak pernah menjelekkan Yoris. Gak pernah ngejelek-jelekin anak, nurut kata Yoris, apapun yang anak-anaknya minta dia selalu nurut, tandasnya. Bahkan Mimin pun seringkali diabaikan oleh Yosef demi dua anaknya itu. Ke ibu emaha, boro-boro. Gak apa-apa, ibu juga ngerti ya, tandasnya. Tersangka kasus Subang, Mimin mintarsih mengatakan Yosef Hidayah mencari uang untuk makan dari golf. Sebelum kasus Subang, kata Mimin, Yosef mencari uang untuk makan dari golf. Menurutnya, Yosef seringkali diberi bos dan pejabat yang bermain golf. Pak Yosef itu main golf itu gimana ya bukan kayak orang-orang, gak bayar, justru nyari duit, buat kita makan di sini, ganjal-ganjal ari gitu, kasihan, kata Mimin dikutip dari YouTube luruskan. Mimin bercerita, Yosef kerap mendapat uang paling sedikit 50 ribu rupiah. Kadang dapat, kadang gak. Kan kadang ada 50 ribu rupiah, ada 200 ribu rupiah yang ngasih. Mau diajarin atau ini kurang ini nih, bos-bos semua jadi pada ngasih, kata Mimin. Yosef menurut Mimin, sering mengajarkan bos dan pejabat bermain golf. Karena telah mengajar, Yosef lantas diberi tip. Selain mendapat tip, Yosef juga mendapat subsidi dari organisasi golf tempatnya bernaung. Kata Mimin, Yosef mendapat penghasilan kebanyakan dari golf, bukan dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Mimin mintarsi berharap banyak ketika Yosef mendapat uang dari bermain golf. Kita itu ngarep banget. Meski nominal 50 ribu rupiah ya Allah jasa kalah, bahagia banget. Dinikmati disyukuri. Ya ada sampai 500, kadang bawa makanan juga, bawa tahu, atau bawa apa aja makanan, kata Mimin. Kabit Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengatakan motif Yosef membunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu adalah karena kecewa jatah uang yang diberi sedikit. Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan pun mengatakan perbincangan Yosef dan Danu dipecel lele mengungkap soal uang dari Tuti dan Amel. Ya sakit hati kalau minta uang hanya diberi sedikit, kata Surawan. Uang 30 juta rupiah disebut-sebut menjadi motif utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Ariki Riksa Pratama pun klaim bahwa tidak membutuhkan uang 30 juta rupiah dalam kasus Subang. Soal klaim ini pengacara Danu, Ahmad Taufan semakin meyakini bahwa motif pembunuhan Tuti dan Amel memang didasari masalah uang. Pasalnya, Tuti dan Amel yang menguasai yayasan semasa hidup, sedangkan Yosef dijatah dan pastinya saat itu perekonomian Mimin CS sulit. Ketika Yosef sudah ditangkap, Ahmad Taufan curiga tentang kondisi ekonomi Mimin, pasalnya Yosef beberapa kali cairkan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ahmad Taufan juga curiga sebenarnya uang 30 juta rupiah merupakan bagian dari skenario Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal tersebut berkaitan soal uang 30 juta rupiah yang tak diambil Yosef, menurut Ahmad ia sengaja meninggalkan jejak agar menyulitkan polisi dalam mencari motif. Dalam rekonstruksi dan rilis polda jabar baru-baru ini turut menguak sosok sopir mobil Alphard dalam kasus Subang yang selama ini sempat jadi misteri. Untuk diketahui mobil Alphard tersebut menjadi saksi bisu dalam perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Jasad kedua korban ditemukan menumpuk dalam bagasi mobil Alphard tersebut, 18 Agustus 2021, lalu. Namun, sebelum jasad korban ditemukan ada saksi yang sempat melihat pelaku sopir memarkirkan mobil Alphard di rumah TKP. Selama penyelidikan yang memakan waktu 2 tahun itu, ada beberapa saksi yang sempat diduga sebagai sopir mobil Alphard dalam kasus Subang tersebut. Di antaranya Yosef suami sekaligus ayah korban, Yoris anak tertua korban Tuti Suhartini dan 2 anak Mimin. Namun, kini di antara 4 saksi tersebut 3 di antaranya sudah menjadi tersangka. Mereka adalah Yosef dan 2 anak Mimin bernama Arigi dan Abi. Ada beberapa Alibi yang membuat 3 tersangka itu diduga yang menjadi sopir mobil Alphard. Dugaan terhadap 2 anak Mimin yaitu Arigi dan Abi jadi sopir mobil Alphard karena keduanya memiliki SIM A. Namun, keduanya membantah SIM A yang dimilikinya itu karena kesalahan cetak. Baik Arigi dan Abi juga mengaku mereka tidak bisa mengemudikan mobil. Sementara itu, dugaan terhadap Yosef sebagai sopir mobil Alphard muncul setelah diungkap tersangka lainnya Danu yang kini mengungkap kasus Subang tersebut. Berdasarkan kesaksian Danu, ia mengaku kepada penyidik dirinya melihat Yosef menyalakan mobil Alphard. Sementara itu Danu membantu mengangkat dan memasukkan jasad tuti ke dalam bagasi mobil Alphard tersebut. Namun, Danu mengaku tidak tahu soal siapa yang memarkirkan mobil Alphard tersebut. Di sisi lain, dalam rekonstruksi yang digelar beberapa waktu lalu, sosok Yosef memerankan memarkirkan mobil Alphard tersebut. Dikutip dari Tribun Bogor, padahal sebelumnya dalam prarekonstruksi anak Mimin Abi Aulia sempat diperlihatkan memarkir mobil Alphard tersebut. Demikian, dugaan sopir mobil Alphard di kasus Subang tersebut kini mengarah pada Yosef. Bahkan dalam rilis baru-baru ini diungkap oleh Kabit Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard tersebut. Sedangkan peran Abi Aulia anak Mimin hanya disebutkan saat pertemuan Yosef dan korban tuti yang sedang cekcok. Peran anak Mimin itu juga tampak saat Yosef menghabisi nyawa kedua korban tuti dan Amalia. Disebutkan dua anak Mimin Arigi dan Abi turut membantu memegangi tangan Amalia. Abi juga turut berperan saat Yosef, Arigi dan Danu mengangkat jasad tuti. Mengenai kesaksian Yosef bisa menyetir mobil sempat ditanyakan kepada anak tertuanya, Yoris yang juga turut jadi saksi. Dikutip dari Youtube Diskursus.net, Yoris mengaku dirinya hanya tahu ayahnya Yosef bisa memanasi mobil. Diaku Yoris saat itu dirinya tidak tahu selama ini Yosef belajar menyetir atau tidak. Sebab beberapa waktu lalu Yoris sempat melihat sang ayah menyetirkan mobil sebentar. Sementara itu, Yosef pun sempat mengaku kepada awak media bahwa dirinya tidak bisa menyetir. Namun, dalam rekonstruksi yang dilakukan sosok Yosef yang justru diduga sebagai sopir mobil Alphard dalam kasus subak.